Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya pemirsa channel youtube Aan Muzar Kali ini di situasi berbeda kita keluar studio ya Kita cari apa namanya suasana yang lebih segar nih Mungkin para pemirsa sudah melihat Di belakang saya ada background Sinibe Nah dimana itu Sinibe? Kita saat ini sedang ngobrol sama owner nya Wow pakar meh Owner apa CEO namanya nyebutnya ya CEO Jadi beliau ini namanya di Kasaputra ya Nama panjangnya agak kita tanyo ya Masih muda, belagak pulau, Ujiwong Pelembang itu tuh pengusaha pulau Malah kepakarnya Jadi kita tanya ke kan Mungkin bagi mahasiswa yang para sini ini daerah bukit besar ya Set minum set, salam Di daerah sini ya Mungkin dia asing lagi terlihat nama Sinibe Nah ini dia yang punyonya ya Kita tanya-tanya doken Wah tanya-tanya doken Kita tanya-tanyai bagaimana sih Kok bisa berusaha Memulai usaha di usia muda Dengan membuka usaha kuliner ini ya Wih ini Berhubung kami nih Ini Cak Wung lagi masak mambunya semeriwing yang ini ya Oh semeriwing ya Hmm Oke Oke Netizen Oh netizen Ini dia Dika Saputra Yeay Makasih bang Oke Apa kabar Dika Baik bang Ya apa kegiatan belakangan ini Dika Ya sibuk Ngurusi ini Heay Ngurusi Di TVRI juga Oke Ambil lagi kemaren abis melok turnamen Menang apa? Turnamen Turnamen Putsal ya Turnamen Putsal Ternah patah kaki Caknya Wungnya ngincer nomor 24 kalo Nah ini dia Nah aku tunjuk ke yang nomor 24 Di Turnamen Putsal kemaren ini dia Uungnya Namanya di Kasaputra Memang dia ini reporter dan penyiar TVRI ya Bukan pemain bayaran Bukan pemain bond Nah Coba Dika Dia tau Netizen Dika itu sebenernya apa Dika? Ya aku profesinya Reporter presentar juga di TVRI Sumatera Selatan Kemudian juga Masih Jadi Mahasiswa aktif Wih Masih kuliah Ini Selesai Apa? Karena sibuk usaha ya? Iya Karena itulah kak Pilihan hidup tuh kadang Kita tuh harus milih Nah Ada yang memang dia cepat selesai Kuliah segala macem Cuma belum Mungkin Rezekinya mungkin belum Begawis segala macem Ada juga mungkin yang disitu dia sibuk begawis Sibuk begawis Sibuk ngurusi usaha Cuma kuliahnya gak kelak-kelak Macar aku contohnya Cuma apapun itu pilihan hidup kak Tapi usaha ini sebelum kuliah Atau pas lagi kuliah? Usaha ini Nyobok-nyobok usaha kuliner ini Dimulai Pas masih kuliah Pas masih kuliah Semester berapa itu? Pas masih kuliah Aku masih semester 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 6 Semester 6 Atau itu Karena tugas kuliah kah? Atau Memang ada kawan yang ngajak Atau cuma tipe kerewe? Nah Mana itu? Bisa diceritakah? Sebenernya Ada kawan yang ngajak Sebenernya ada kawan yang ngajak Dulu itu ada kawan yang ngajak Untuk pendirikan ini Sudah terbangun segala macam Dan aku juga masih kuliah Ya sudah Let's do it by Karena memang aku juga tipe Tipikal wong Karena kita kan punya Harus tahu Tipe kepribadian kita Kak Kau itu cocoknya Dimana? Cocoknya sebagai seorang Pegawai karyawan kah? Atau cocok sebagai seorang Freelancer kah? Atau cocok sebagai seorang Pengusaha Nah aku Beberapa kali tes kepribadian Alhamdulillah Kepribadian aku Siko Tidak banyak Maksudnya itu Kepribadian aku Aku ini tipe wong yang Mungkin Tidak terlalu bisa dikekang Dengan sejuta Tuntutan segala macam Tuntutan segala macam Jadi aku putusnya Untuk buka usaha Oke Kalau milih ke kulinernya Nggak po? Kok Ini kan banyak nih pilihan Ada usaha po Ada pengiriman Ada ojek online Pokoknya macam-macam lah Nggak po anak milih kekulinernian Kuliner Itu Kebutuhan Primer ya Primer apa sekunder Primer Ya kan Apa pangan Sandang papa Zaman istri dulu Pelajaran itu ya Jadi kalau kita ngomong masalah kuliner Ini juga kaitannya luas Iya Mulai dari kebutuhan primer Kemudian juga Kita bisa mendapatkan Untung lebih banyak Ya itu lah lah Cuma ada plus minusnya juga Apa plus minusnya lah Kalau plusnya Mungkin kita bisa mendapatkan Keuntungan yang lebih Dari kuliner Untuk satu kali porsi Segalu macam Bisa berkali lipat ya Ya Karena kuliner Cuma Minusnya mungkin Kadang barang-barang stok itu Ada yang busuk Tidak bisa Tidak bisa kita Tidak bisa kita simpen lama-lama Kalau kita main baju Konveksi segala macam Tidak simpen berapa tahun juga Aman-aman baik Nah kuliner juga Patokannya adalah Dengan cita rasa Masaan itu Jadi kalau kita ngomong Masalah cita rasa Panjang lagi kaitannya Jadi yang penting Camano jago kualitas rasa Kemudian Camano jago Konsumen biar tidak lari Itu adalah yang paling penting Kalau di bidang kuliner ini Oke ini kan kalau Aku jingok kan Aku lihat Lokasinya kan Cukup strategis lah Namanya Simpang PHB ya Ya Mungkin Umpa Lemeng kan Ada asing lagi lah Kalau Simpang PHB Kok bisa dapat tempat ini Daseng Ajoka Atau memang Ngincer dari Lamu Ya lokasi ini Kayaknya pas Nah ini kan dekat Universitas Sriwijaya Dekat Poltek Dan beberapa yang lain Yang lebih dekat gitu kan Dan kayaknya Paksa-paksanya kan Ke mahasiswa Kayak mana kok bisa Pas nih yang dapat tempat ini Di sini lokasinya Ini asli lobbyan Lingkawan sih Sebenarnya Lingkawan Lihat tempat ini Strategis Kemudian juga tidak terpakai Kemarin itu kan Belum ada bangunan segala macam Ini memang benar-benar Lahan lah ya Jadi kita coba bangun Kita coba build Dengan dana yang anda Kita build Kemarin belum 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 se-agak mewas Kayak ini Kayak itu kan Kemarin masih biasa-biasa Yang penting kita jalan dulu Kayak itu kan Jadi setelah itu jalan Ya sudah Alhamdulillah sampai sekarang Kebetulan juga memang Kalau dari segi tempat Strategis sih Karena memang Dekat unsri Memang Pasar-pasar kami Mahasiswa Memang Apa namanya Masiswa Ini kopinya Ini kopinya Ini apa nih Termasuk salah si Apa namanya Unggulan Unggulan kita Apa namanya Ini namanya Kopi Susu sini Bek Langsung dari Susu asli Susu asli Maksudnya dari mana Susu asli Dari langsung tempatnya Maksudnya Dari sumber mata air Sereka Susu asli Jadi bahannya apa Bayi ini Jadi ini kopi Kopi Susu pakai foam Dan rata-rata Kalau di luar sana Biasanya kopi 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 Salah satu ciri khas Rizku Harus ada minuman Minumannya adalah Kopi Susu sini Bek Rasanya sih Sama sih dengan kopi Kopi yang banyak Berjanji-janji Coba aku ini cicip dulu Memang lemak Lemak Atau tidak lemak Kamu kusir dari sini Cak itu memang lemak nih Aneh kopinya Apalagi gratis ya Iya Itu Poinnya itu Tapi caknya Netizen itu tidak salah Kalau nak cicip kopinya Datang di sini Bek Itu di Simpang PHB Bukit Besar Bukit Besar Kak Bukan Bukit Kecil Bukan Karena di Priano jadi besar Hahaha Hahaha Jadi dia makan kan dia Oke Balik lagi kayak ini tadi Apa namanya Paksa-paksanya anak muda Pas memang nyari nian Tempatnya Kemudian nyari timnya Susah gak waktu awal Karena kita kan ada pengalaman nih Ada pengalaman Untuk berusaha Capa itu sih awal-awalnya Dan Bagaimana Modalnya waktu itu Oke Kita punya beberapa Link Link Karena aku ngebangun ini sih Berduo sama Wangki lah Ada kawan aku juga Nah dia punya link Dan memang dia Dia punya beberapa kenalan Koki segala macem Dan dia terbiasa Sudah di main di kuliner Nah itu mungkin jadi salah satu Salah satu Ngapo kami bisa buka Puliner Jadi memang dia punya Apa ya Bisa dikatakan punya Lumayan lah Pengalaman untuk di bidang Puliner Kalau dikatakan nyari tim susah Apu tidak Relatif sih kak Karena kita kan harus seleksi Kita juga harus Menerima karyawan juga Kita harus seleksi Kita harus lihat kemampuan Dio Ya kan Kemampuan soft skill Kemudian juga hard skill Dia terlihat Apalagi koki terutama Karena kan Ibaratnya kalau Koki ini tuh Pion awalnya kak Paca bentegak ini Karena ada kokinya Ada kokinya Jadi siapa yang enak masaknya Iya Kalau dikatakan susah itu tidak Karena kan banyak sih kak Untuk koki Cuma nyari yang loyal Yang susah Kita buka everyday Everyday Weekend juga buka Weekend juga buka Jadi mulai jam rapo Sampai jam rapo Mungkin netizen Abis nonton ini Nyerbukan ke sini kan Oh iya pasti Iya pasti Jadi mulai buka jam rapo Sampai jam rapo Kita mulai operasional Jam 11 siang Jam 11 Jadi pas kalau nak makan siang ya Makan siang Makan siang ke sini Sampai jam 11 malam Kalau malam minggu Sampai jam 12 malam Oke Jadi pacak nongkrong juga Bisa nongkrong Ada live musik kan Jadi ada live musik Jadi bisa meloknya ini juga dong Bisa melok nyanyi Bisa diatur Kalau aku 10 ribu balik Aku buat kopelan Iya buat kopelan Aku nak nyanyi Itu ya Iya bisa Gampang Ada binduannya juga Ada binduannya Nah kalau ini Yang pasti kan Yang namanya resto Cafe Itu selain Menu unggulan Juga Biasanya kalau laku kas itu Terkenal murah ya Apakah kita juga Menggunakan prinsip itu Yang terjangkau Karena kan tadi Bangsa pasarnya kan Anak muda nih Yang muda kan Taulah dewe kan Kantong cekak kan Nah kalau untuk Memang harga-harga menu kita Ocak mana disini Kalau harga menu kita Sangat jangkau kak 20 ribu Itu 20 ribuan Kita sudah bisa dapat makan Nasi paket Nasi paket itu bisa Sapi Bisa ayam Dapat capcai Kemudian dapat es teh Itu 20 ribu Itu sangat-sangat Ada paketan ya Jadi pas untuk Anak mahasiswa Terus untuk Yang kantoran juga Tenang mbak ya Karena disini juga banyak Menuh-menuhnya Jadi ada bebek Segala macem Aduk-galus sih kak Yang penting Harganya sih Tidak terlalu tinggi Tidak terlalu tinggi Tidak terlalu tinggi Tidak terlalu tinggi Oh iya siap ke Jadi kalau disini Biasanya arisan aduh kak Arisan Arisan Kemudian dia tring Makan keluarga Sekala macem aman Aman ya Nah kalau boleh Pemiksa juga tahu Menu unggulan Menu unggulan kita ini Apa baik Jadi netizen yang di rumah Oleh tahu Kira-kira aku nak makan ini Aku nak kesini Apa sih menu kita Bisa sebutkah Menu unggulan kita Karena kita itu Ada duo Dua tipe Jadi ada Nusantara food Sama Chinese food Kalau Nusantara food Kita punya bebek Rica-rica Chinese food Kita punya asam manis Kemudian lada hitam Segala macem Dan itu udah lu meranian sih Di kalangan masyarakat Boleh dicoba sih Boleh dicobain Karena pasti beda Dengan tempat yang lain kak Iya Jadi kalau Kita ngomongin Chinese food Kan banyak makanannya Cuma yang paling general Umum biasanya Asam manis Kemudian juga lada hitam Eee Saus padang Mungkin kayak itu baik kak Fasilitas apa? Ada live musik Live musik Ini ada Wifi Free Wifi Free Wifi Nyampe kiamat juga bisa Wifi-an disini Musola ada juga disini ya Musola ada Untuk WC Juga ada Adu Jadi lengkap lah Fasilitas Pokoknya Untuk disini Lengkap ya Biasanya Beridalsower juga Aduh kak Beridalsower 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 Cak wong nak kawin Nak nikah kak Sebelum nikah Biasanya ada Ngandui acara Antara sekawan-kawan Aku Ngelepas masa bujang kak itu Yooo Party Party Tapi sebenernya ini konsepnya apa sih Konsep taman Kak konsep apa sih sebenernya Kalo ini garden kak Garden Garden Taman lah Taman Jadi memang Dari bentuknya Kemudian dari Lokasinya bener-bener Aman Tapi kita ada yang di dalam Kaco Ada juga yang outdoor Ya Jadi Pas lah ya Pas lah Jadi kalo untuk ulang tahun Beridalsower itu Tenang baik Karena kita punya aksesorisnya Jadi Cukup Reservasi 200 ribu Sudah dapet aksesoris-aksesorisnya Gagak dihiasi disini Bisa Yang penting kita kontak dulu ya Ya dikontak Di Instagramnya Oke Nah sekarang Yang pasti kan kita nih Namanya Resto Cafe Itu supaya Didatangi Wong Dikunjungi Wong Itu ada kelebihan Iya Apa sih kelebihan kita Yang tidak dipunyai oleh Resto-Risto yang lain Kelebihan kita Dekat jalan Kemudian juga Makanan kita Mural Wifi kita Kenceng Apalagi Markir luas Markir kita luas Mobil bisa ya Mobil bisa Pesawat bisa Pesawat kertas Bisa Kemudian juga live musik Tiap malam Live musik tiap malam Jadi kalo sekali untuk nyari hiburan Juga pas ya Boleh kalo untuk Cuma sekedar nongkrong Penat dirumah Sini tidak apa-apa Dekat juga dengan pusat kota Kalo ke TVRI 5 menit Iya Ke Unsri 5 menit Dekat lah Dari mana-mana Kak Jalan kaki Lalu juga Iya Jalan kaki Amun kaki antar Jauh Kalo ke Talang Jami Lebih jauh lah Itu antara Tempat ini yang tidak strategis Sama Talang Jami Nah mungkin Ini kan Kita ngomongnya Topiknya ialah Berwirausaha sejak muda lah Dika kan sebagai salah seorang Yang masih muda Dikatakan muda Bisa membuka usaha Mungkin apa sih pesannya bagi anak-anak muda saat ini yang untuk bisa, jangan takut istilahnya, jangan takut untuk berusaha sejak muda. Mungkin bisa pesannya. Jadi pesannya sih cuma jangan selalu mencari peluang, coba untuk menciptakan peluang. Karena nggak semua peluang itu punya kita gitu. Coba kalau kita menciptakan peluang, kita bisa mendapatkan peluang dan orang lain juga bisa punya peluang dalam hidup kita. Jadi kalau semuanya kita punya peluang, ide bisnis, ataupun apapun, pertama pergantukan dulu. Pasien ya, kalau pasien nggak terlalu. Tentukan dulu jati diri kita sebenarnya apa nih? Kita tuh kuatnya di mana? Apa kuatnya kita sebagai seorang karyawan atau sebagai seorang entrepreneur? Kan banyak sekarang situs-situs untuk mengetes kepribadian, Kak. Jadi dari situ kita bisa punya trigger lah. Punya trigger untuk ke depannya, oh berarti saya misalkan saya usaha nih. Berarti usaha saya, plan projectnya saya buat, kemudian saya pengennya kayak gini, kayak gini, segala macam. Biasanya terkendalanya masalah modal. Apalagi untuk kami para mahasiswa. Nah, apa ini tipsnya mungkin bagi luar pemirsa? Untuk sekarang, Kak, terutama di Kota Palembang, itu banyak orang punya duit cuma nggak tahu mau diapain duit. Oke. Nah, jadi gimana... Jadi bapak angkat lah kira-kira-kira. Iya, jadi benar, kita harus cari investor. Cuma sebelum kita cari investor, kita matengin dulu gitu loh. Konsep kita? Konsep, plan project kita seperti apa, kira-kira dapatnya bagaimana. Kemudian per hari kira-kira targetnya berapa, segala macam. Sebaru kita presentasikan ke orang-orang yang menurut kita bisa menjadi suntikan dana atau investor. Setelah itu baru kita bisa merger bagi dua atau bagaimana bagi hasil, segala macam. Jadi nggak melulu soal tentang modal, memang sih berat. Cuma kalau kita sudah punya plan project, itu artinya kita sudah punya modal sebenarnya. Jadi tinggal mencari aja kira-kira siapa nih yang bisa untuk menjadi investor kita gitu loh. Kalau semuanya masalah modal memang itu sudah masalah klasik. Tinggal kemauan aja mau apa nggak gitu. Itu aja sih. Nah, saat ini kita berbicara tentang pandemi COVID-19. Kita memang tidak memungkiri bahwa yang namanya COVID itu, pandemi itu mempengaruhi berbagai sektor. Salah satunya ialah masalah ekonomi dan usaha ya. Usaha khususnya usaha kuliner banyak yang tutup gitu. Apakah kita juga turut mempengaruhi dan bagaimana sih cara menghadapinya? Kan sekarang masih muka lagi nih maksud saya kan. Apa, kemarin gimana? Sepat nggak Don? Itu gimana caranya gitu. Itu bisa jadi pelajaran loh bagi hasilnya. Kalau kita ngomongin masalah COVID-19 ini dampaknya banyak banget. Nggak selalu tentang pengusaha. Mulai dari akademisi kemudian segala macam itu pasti kena dampaknya. Salah satunya mungkin para penggiat usaha ini yang paling terkena. Kalau kita ngomong masalah awal-awal kemarin mulai masuk nih pandemi COVID-19 kita juga sempat tutup gitu loh. Karena memang pendapatan udah nggak masuk akal loh. Pendapatan benar-benar udah nggak masuk akal. Biasanya kita dapat misalkan persentasinya 10 lah ya. Biasanya kita dapat 10 atau paling sepi kita dapat cuma 7 atau 6. Ini benar-benar nggak masuk akal cuma 2. Artinya kan nggak menutup operasional. Ketimbang kita rubuh untuk menutup operasional mending kita tutup terlebih dahulu gitu loh. Sambil menunggu melihat situasi kondisi saat ini seperti apa. Nah baru setelah kejadian COVID-19 lagi parah-parahnya kemudian ada PSBB segala macem. Akhirnya kita coba buka lagi. Kita sempat tutup bulan apaan itu? Bulan-bulan puasa. Bulan puasa. Akhirnya mulai berani eksis sebuka lagi bulan apa? Ini baru jalan sekitar 2 bulanan ini. 2 bulanan terakhirnya. 2 bulanan ini. 2 bulanan ini. Gimana caranya ini bisa jalan dulu aja kita udah seneng banget. Gimana caranya operasional nggak minus aja itu udah seneng banget. Untuk-untuk tahun ini ya kita berhujudan tentang. Karena memang pasarnya parah banget. Mungkin harapannya ke depan seperti apa sih? Harapan ke depan ya ini kayak nyari berita ya. Kayak nyari berita di TVRI ya. Ya nggak muluk-muluk sih ya bang harapannya ya. Klasik lah harapannya ya mudah-mudahan semua membaik. Kemudian pasar kita membaik. Anak-anak kuliah mudah-mudahan bisa tatap muka lagi. Ya sekarang kan karena mereka libur kita masuk-masuk berpengaruh ya. Oh sangat berpengaruh. Karena kan biasanya bangsa pasar kita anak muda. Anak muda. Anak muda kemudian anak mahasiswa yang dekat-dekat sini. Bukan anak tua. Bukan. Ada juga anak tua. Anak-anak muda yang so tua gitu ya. Nah cuma ya kita harapannya mudah-mudahan semua membaik. Terus juga aman-aman aja. Dan kita juga ya itulah. Oke. Terima kasih Pak Gika. Atas waktunya hari ini kita cakap-cakap sedikit ya. Pewancara dengan Pak Gika Saputra. Oke sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.